hai 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 guys balik lagi di channel meatbox gimana kabarnya semoga sehat dan enjoy selalu ya Sorry banget gua lama upload karena memang ada sedikit musibah ya HP gua dimalingin orang soalnya hehehe lah malah curhat gua and thank you banget buat kalian yang sudah support channel channel ini dari 0 sampai udah hampir 5k kayaknya sekarang ya ya pokoknya gitulah ya Makasih banget buat kalian gua doain semoga dilancarkan rizkinya dibudahkan urusannya dan disehatkan badannya Amin Hai so di video kali ini gua bakal ngebahas sejarah seorang kaisar yang paling banyak kalian request yaitu Gaius Julius Caesar atau yang kita tahu sebagai Kaligula salah satu kaisar terburuk yang pernah memimpin bangsa Roma selain Nero pastinya dia dianggap sebagai kaisar yang melambangkan semua perilaku maupun sistem buruk dari seorang penguasa gimana enggak dari mulai kebijakan pajak yang sangat tinggi perilaku yang menyimpang sampai ingin disembah sebagai dewa nah dari sini aja udah kebayang ya gimana nih kaisar walaupun kepemimpinan Kaligula terhitung cukup singkat cuma empat tahun doang tapi Kaligula dalam empat tahun tersebut sudah memberikan teror yang mengerikan kebangsa Roma dan dari semua kaisar Roma yang tiran menurut gua pribadi Kaligula inilah yang tirannya itu paling unik diantara kaisar-kaisar tiran Roma yang lain penasaran gimana sejarah nih kaisar langsung aja siapin 9 kopi dan headset biar lu pada makin endoy lagi dengerin ceritanya kalau udah langsung kita gas aja ke pembahasannya enjoy Gaius Julius Caesar Germanicus atau biasa disebut Kaligula lahir pada 31 Agustus tahun 12 Masehi di kota Antium dia adalah kaisar Romawi ketiga yang naik tahta pada tahun 37 Masehi dan memimpin sampai pada tahun 41 Masehi ayahnya bernama Germanicus Julius Caesar seorang jeneral dan pahlawan besar bangsa Roma dan status ayahnya ini masih dalam garis keturunan dari dinasti Julio Claudian ibunya bernama Vipsania Agrippina atau Agrippina the Elder yang statusnya sama kayak suaminya sama-sama masih dalam garis keturunan dinasti Julio Claudian kenenggaran gak asing yoi Coy karena Agrippina di elder ini juga merupakan ibu dari ibunya Kaisar Nero yaitu Agrippina minor yang udah gua bahas di video yang ini yang belum nonton linknya udah gua taruh di deskripsi tinggal klik aja jadi jelasnya Agrippina minor adalah adiknya Kaisar Kaligula dan Nero adalah keponakannya Kaisar Kaligula nah sekarang jelas ya silsilah hubungan antara Kaisar Kaligula dengan Kaisar Nero orang tua Kaligula memiliki enam orang anak tiga laki-laki tiga perempuan dan Kaligula merupakan anak laki-laki termuda dari keluarganya dan nama Kaligula yang dicap sebagai nama Kaisar Tiran sebenarnya artinya itu sangat bertolak belakang sama personalitinya bahkan nama Kaligula ini punya arti yang gak ada sangkut pautnya sama kekejaman dia cuy dikisahkan Kaligula mendapatkan nama ini karena dari kecil Kaligula sering ikut ayahnya ke medan perang dan ayahnya juga sering banget pakaiin properti perang yang ukurannya Mini ke dia mulai dari sepatu baju jirah sampai helm pokoknya semua serba Mini dan muat dia dari sinilah Kaligula kemudian dikagumi oleh prajurit-prajurit ayahnya dia juga dijadikan maskot untuk pasukan tersebut dan dia pun kemudian dipanggil dengan sebutan Kaligula diambil dari kata Kaligai yang berarti sepatu boot Mini kehidupan Kaligula dari kecil bisa dibilang gak ada masalah sih dan sama seperti anak-anak pada umumnya waktu dia remaja pun Kaligula diklaim merupakan anak yang normal malahan dia dikatakan termasuk anak yang jago bergaul yang siapapun gak bakal nyangka kalau suatu saat nanti ini orang bakal jadi salah satu Kaisar Romawi terkejam yang pernah ada sampai pada tahun 19 Masehi ayahnya meninggal dengan keadaan yang mencurigakan diduga karena dibunuh oleh seseorang yang membuat ibunya ini nuduh Kaisar Tiberius Caesar Agustus Kaisar kedua Roma yang memimpin pada saat itu sebagai penyebab kematian sang ayah diduga karena persaingan politik antar keluarga mereka konspirasi cuy dikarenakan status sosial Agrippina de Elder ini tinggi dan dia juga merupakan sepupu dari Kaisar Tiberius jadinya enggak ada satupun orang yang berani ngelarang nima-emak buat ngegugat sang Kaisar dan gugatan ini terus berlangsung selama bertahun-tahun Hai awalnya Kaisar Tiberius cuek aja sama tuduhan dari Agrippina tapi lama-lama Tiberius enak juga sama nima-emak dan akhirnya Kaisar pun mengasingkan Agrippina dan membunuh dua anak laki-laki tertuanya yaitu Nero dan Drusus bukan Nero yang itu ya tapi ini abangnya Caligula namanya doang yang sama Agrippina de Elder kemudian diasingkan ke pulau Pandataria sebuah pulau deket daerah Itali tanpa adanya makanan atau apapun yang ngebuat dia nggak bisa bertahan di pulau itu dan akhirnya harus tewas karena kelaparan pada tahun 33 Masehi tapi sebelum Agrippina ini diasingkan dia sempat ngirim Kaligula dan putri-putrinya ke tempat nenek mereka yaitu Julia de Elder salah satunya Agrippina minor yang akan menjadi sumber kekacauan bangsa Roma selanjutnya Kaisar Tiberius enggak membunuh Kaligula karena dia ngerasa kalau dia itu kayak punya tertarikan khusus gitu sama Kaligula yang ngebuat dia sayang banget sama si Kaligula ini nggak lama dari situ Kaligula yang sudah berusia 17 tahun kemudian diadopsi oleh sang Kaisar dan dibawa ke pulau Capri yang mana pulau ini merupakan tempat anak pribadi Kaisar Tiberius dan Kaligula hidup di sana sampai umurnya 25 tahun Kaisar Tiberius sebenarnya sadar dan tahu kalau dia itu sedang membesarkan ular berbisa yang suatu saat nanti mungkin akan menggigitnya tapi walaupun begitu Kaligula tetap menjadi anak sayangan dari sang Kaisar sayangnya Kaisar Tiberius bukanlah seorang pendidik yang baik selama hidup di pulau Capri tapi Kaligula sudah disuguhkan dengan hal-hal yang negatif dan enggak bermoral di pulau ini Kaisar Tiberius sering banget ngadain pesta yang bisa dibilang pestanya ini gila-gilaan free sex yang dilakukan di pulau ini pun udah kayak semacam rutinitas sehari-hari dan tontonan-tontonan inilah yang terus diperlihatkan oleh sang Kaisar pada anak angkatnya jadi wajar aja kalau mental Kaligula terbentuk buruk kemungkinan salah satunya ya karena hal ini kemudian pada tahun 37 masehi Kaisar Tiberius harus tewas karena penyakit semua orang mungkin tahu itu tapi ada juga beberapa sumber klasik yang bilang kalau yang mempercepat kematian Kaisar Tiberius adalah Kaligula dengan bantuan seorang kapten prajurit periturin sekerajaan bernama Nepius Suturius Makro dalam salah satu sumber klasik tersebut mengatakan Kaligula memberi perintah pada Makro untuk membekap Kaisar dengan bantal waduh konspirasi lagi nih Nah setelah wafat dalam wasiatnya Kaisar mewariskan tahtanya kepada dua orang yaitu Kaligula dan anak adopsinya yang lain bernama Tiberius Gamelius tapi Kaligula dengan cepat langsung merampas tahta sang Kaisar dengan bantuan Makro nggak pakai lama dia langsung dinobatkan menjadi Kaisar baru Roma jadinya kayak siapa cepat dia dapat gitu ya Hai awal kenaikan Kaligula sebagai Kaisar baru Roma dia berumur 25 tahun dan sangat diapresiasi oleh semua kalangan dan rakyat Roma pada saat itu bener-bener menaruh harapan penuh pada Kaligula karena pada saat pemerintahan Tiberius Roma berada di dalam kondisi kritis karena Tiberius sendiri juga termasuk salah satu Kaisar yang menyeret bangsa Roma dalam kesengsaraan napa Kaisar Roma rata-rata gini semua ya saking berharapnya nih bangsa Roma Kaligula sampai dipanggil dengan julukan anak bintang anak sayangan atau anak manis yang paling fanatik mungkin ada seorang pendeta kerajaan yang mengorbankan 100 domba sebagai penghormatan pada Kaligula yang diharapkan akan membawa bangsa Roma ke era kejayaan pada awalnya Kaligula memang sangat memenuhi ekspetasi dari rakyat-rakyatnya banyak kebijakan baru yang dia buat kayak menaikkan upah prajurit mempublikasikan anggaran negara yang nggak pernah dilakukan Tiberius menerbitkan kembali karya seni para artis Roma yang dihapus dan memperbaiki sistem pemilihan umum yang dirancang untuk kebebasan masyarakat dalam bersuara nah karena nih Kaisar baru doyan banget ama seni dia juga banyak menyelenggarakan dan merestorasi bidang-bidang seni saya ngadain pertunjukan teater dan aneka pertandingan atletik di beberapa kota Roma menyelesaikan proyek teater di Pompei dan membangun Ampli Teater di kota Septa ia juga membangun runtuhan tembok yang sudah rusak serta membangun kembali kuil di demain untuk Dewa Apollo di kota Meldus dan untuk mengenang ibunya dan kakak laki-lakinya yang tewas dibunuh Tiberius Caligula memerintahkan untuk mencetak uang koin yang bermotifkan wajah ibunya dan memperingati hari itu sebagai memoria Agrippini atau hari mengenang Agrippina sampai pada waktu Caligula jatuh sakit dan sakitnya ini parah tepat 7 bulan setelah dia menjabat sebagai kaisar penyakit Caligula sebenarnya sampai sekarang masih jadi misteri karena sejarah Caligula sendiri termasuk sejarah yang paling jarang didokumentasikan tapi menurut sejarawan Caligula mengidap penyakit epilepsi ia terus terbaring kesakitan dan hampir mati selama beberapa waktu semua tapi pun dikumpulin buat nyembuhin penyakit sang kaisar tapi kebanyakan dari mereka menyerah karena sulitnya mendeteksi penyakit tersebut rakyat-rakyatnya pun banyak yang sedih dan mereka terus berdoa untuk kesembuhan sang kaisar entah bagaimana caranya mungkin karena belum ajalnya kali ya secara ajaib ini kaisar bisa survive cuy dan sembuh dari penyakitnya namun sayangnya para rakyat Roma enggak tahu kalau kesembuhan sang kaisar merupakan awal dari kehancuran mereka setelah sembuh Caligula berubah menjadi seorang yang nggak bisa ditebak dan aneh sifatnya berubah 180 derajat jadi bengis kejam dan sadis baru seminggu nih kaisar sembuh dia udah membunuh banyak orang tanpa alasan yang jelas bahkan para bangsawan yang setia ke dia yang rela masuk ke arena gladiator buat kesembuhannya karena menurut mereka darah seorang gladiator itu suci bisa buat nyembuhin penyakit eh malah dibantai sama nikaisar menurutnya itu penghinaan ke dia karena dianggap lemah cuma karena sakit doang ia juga mengeksekusi nephew Suturius makro yang ngebantu dia buat jadi kaisar dengan menyebut makro sebagai pengkhianat dan masih banyak lagi orang-orang yang nggak bersalah dieksekusi tanpa alasan yang jelas pada suatu malam Caligula ngadain pesta buat ngerayain kesembuhannya dan di pesta itu Tiberius gamelus yang jadi kandidat kaisar di awal tadi kebetulan juga datang ke pesta tersebut pas Caligula ngelihat gamelus dia langsung geram dan nuduh gamelus sebagai orang yang akan mengkudetanya suatu saat nanti ya sontak semua orang di pesta pada kebingungan dan nggak diduga-duga nih kaisar langsung merintahin gamelus buat bulu diri saat itu juga si gamelus yang malang pun nggak bisa nolak perintah sang kaisar dengan pasrah dia ngambil pedang dari salah satu prajurit dan nusukin untuk pedang ke perutnya dan akhirnya gamelus pun tewas di tempat kesadisan Caligula nggak berinter di situ cuy bahkan bapak mertuanya sendiri dan beberapa anggota kerajaan yang lain mau itu penasehat Perdana Menteri senator beserta orang-orang penting lainnya ikut diperintahkan buat bunuh diri dengan alasan karena dugaan konspirasi yang padahal konspirasi ini nggak ada sama sekali dan hal ini terus berlanjut selama Caligula berkuasa ia juga melakukan hubungan inses dengan adik perempuannya yaitu Julia Dursila yang mana si Dursila sebenarnya udah punya suami tapi Caligula memaksa Dursila menceraikan suaminya dan menjadikan adiknya sendiri sebagai selir waduh parah banget di kaisar coy coy kegilaan Caligula terus memuncak sampai pada titik Caligula ini halu parah ngerasa kalau dia itu sebenarnya adalah dewa yang harus disembah oleh semua orang diduga rasa kedewaannya ini muncul karena dia merasa bahwa hidup dan mati seseorang itu ya karena dia bukan karena Tuhan kemudian nih kaisar memerintahkan rakyat-rakyatnya buat ngebangun patungnya dan wajib disembah setiap hari dan kalau berani nolak bakal langsung dieksekusi hal gila lain dan yang paling populer yang dilakukan Caligula adalah mengangkat kuda kesayangannya yang sama insitatus sebagai penasehat kerajaan karena menurutnya kudanya ini lebih berguna daripada penasehat-penasehat kerajaan yang lain waduh itu waktu dia diskusi sama kudanya bakal gimana ya kegilaan Caligula yang terus ngadi-ngadi semakin hari semakin nggak jelas membuat rakyat Roma hilang simpati sama nih kaisar yang awalnya mereka sangat mencintai kaisarnya sekarang berubah jadi benci mereka tertekan dengan semua kebijakan dan tingkah aneh dari Caligula namun apa daya mereka cuma bisa diem dan nerima semua kegilaan tersebut puncak dari semua kebijakan Caligula adalah saat nih kaisar hampir ngebuat bangsa Roma bangkrut cuma karena pengen disembah dia memerintahkan pembangunan kuil dan patungnya dalam jumlah besar-besaran di seluruh daerah kekuasaan Roma dan kuilnya ini harus megah yang otomatis dananya juga nggak kecil kan buat ngebangun itu semua daerah kekuasaan Roma saat itu juga luas banget dan Caligula ngotot harus ada kuil di setiap daerah semua proyek ini memaksanya nguras habis harta negara nah sewaktu harta negara hampir habis dia naikin pajak yang tadinya rendah ke titik yang paling tinggi sampai rakyat Roma pada saat itu nggak sanggup buat ngebayar tuh pajak jangankan rakyat kecil bangsawan aja nggak sanggup buat bayar tuh pajak penindasan Caligula yang terus-terusan semakin gila membuat sebagian pihak berpikir untuk menyingkirkan kaisar ini dan bener aja pada bulan Januari 41 Masehi Cassius Keria dan Cornelius Sabinus mereka adalah praetorians prajurit kerajaan dan beberapa orang biasa sepakat untuk ngebunuh Caligula tapi untuk membunuh sang kaisar nggaklah mudah karena penjagaan untuk seorang kaisar Roma itu ketat banget untuk tidur aja semua kaisar Roma dijaga oleh 10 praetorians pribadi yang berjaga di setiap sudut lorong kamar sang kaisar tapi beda kasus sama Caligula karena yang membunuhnya merupakan praetorians itu sendiri yang dianggap nggak akan dan pernah menghianati kaisar sebelum kematiannya Caligula melakukan perjalanan ke daerah Gaul di Perancis Nah waktu dia pulang dan sampai di Roma pas banget nih yang nyambut dan jaga Caligula adalah Cassius dan Cornelius waktu Caligula turun dari keretanya tanpa pikir panjang mereka langsung nusukin Caligula bertubi-tubi dan orang-orang yang juga terlibat dalam kesepakatan itu langsung ngumpul dan ikut buat ngabisin Caligula dan insiden ini nggak cuma Caligula doang yang jadi korban bahkan istri dan anak perempuannya juga ikut dibantai pada saat itu Caligula menerima 30 kali tusukan di seluruh tubuhnya yang membuat dia nggak bisa bertahan dan langsung tewas di tempat di umur 28 tahun setelah berkuasa selama 3 tahun 10 bulan kematian Caligula nggak semerta-merta membuat rakyat Roma langsung aman bahkan setelah kematiannya banyak banget konflik yang terjadi dari berbagai kalangan khususnya dari kalangan kerajaan masalah pewaris tahta selanjutnya mungkin faktor yang paling dipermasalahkan karena kematian Caligula keitung mendadak dan mematikan semua sistem pemerintahan bangsa Roma secara instan dengan tewasnya sang kaisar bangsa Roma saat itu bagaikan orang yang tersesat di gurun pasir pada bingung semua nggak tahu mudik mana ini pemerintahan tapi pada saat yang sama bangsa kematian Roma juga ngerasa lega pasalnya enggak ada lagi yang menyensarkan mereka sampai pada tanggal 24 Januari 41 Masehi Claudius Agustus Germanicus pamannya Caligula ditunjuk sebagai kaisar keempat Roma dari sinilah Claudius pelan-pelan memperbaiki sistem yang sudah rusak meredam konflik memulai kebijakan-kebijakan baru menormalkan kembali pajak dan ia juga mengeksekusi Cassius dan Cornelius serta semua orang yang terlibat dalam insiden pembunuhan Caligula sebagai bentuk hukuman sekaligus peringatan bahwasannya walaupun seorang kaisar itu bejat dia tetap berada di otoritas tertinggi dan bangsa Roma pun pelan-pelan akhirnya kembali bangkit so itu dia tadi sejarah dari seorang kaisar Romoi ketiga yaitu Caligula the Mad Emperor dari yang tadinya baik sembuh dari penyakit eh makin sakit ternyata buat gua pribadi jadinya bukan karena penyakitnya sih tapi lebih ke arah psikologisnya dia kali ya menurut kalian gimana langsung komen aja di bawah sebenarnya masih banyak lagi hal gila yang dilakukan Amani kaisar tapi gua nggak sampein karena emang terlalu ekstrim buat dipublikasi dan menurut gua kelakuan-kelakuan dia yang ekstrim inilah salah satu faktor yang ngebuat sejarah kaisar Caligula jarang banget didokumentasi ini jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam cerita ini Makasih banget buat kalian yang udah nonton kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua minta maaf dan kalau ada yang salah dan cerita ini mohon di koreksi jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini hope you enjoy and see you guys the next video peace out selamat menikmati